Kali ini Sri Kandi kedua adalah Ibu Negara Ibu Lurah dari Giri Kencana. Nah ini beliau langsung mempraktekan kalau Ibu Lurah aja masih mau, masa Anda nggak mau? Ini ya Pak? Ya. Buluhlah saya minta Kencana. Apa sih rencana Ibu terhadap masyarakat Ibu di Kelurahan Giri Kencana yang selama ini mungkin masih kurang produktif? Apa dengan rencana Ibu dan Bapak sehingga jauh-jauh hadir kemari untuk belajar talas bening? Ya rencananya Pak, saya sama suami saya itu pengen masyarakat desa Giri Kencana itu ada menghasilkan Apa itu? Untuk sehari-harinya kan desa Giri Kencana itu nggak ada, susah gitu penghasilan masyarakat. Kurang produktif ya Ibu ya. Jadi rencana saya sama suami saya itu pengen masyarakat desa Giri Kencana itu ada kegiatan yang sekiranya menghasilkan untuk sehari-harinya. Terima kasih Ibu. Sukses! Bunda setengah, sukses! Tasik Malaya, sukses! Dines gimana Pak? Saya dari kemenangan Tasik Malaya, posisi saya sebagai pengawas pendidikan. Kenapa saya tertarik di sini? Karena sangat terinfirasi sekali bahwa ternyata talas bening ini di Tasik Malaya sangat potensi yang selama ini masih dianggap sebagai tanaman gulma, malah dibiarkan begitu saja. Ternyata setelah berguru di sini dengan Pak Haji Cahyo ini akan saya jadikan sumber dolar di sini. Dan saya yakin saya bisa dan harus mampu. Sukses untuk ke Desa Giri Kencana dan anak-anak muda saya memberikan dorongan sepenuhnya Kepala-Kepala Desa, ke Ibu Kepala Desa ini yang selalu mendampingi. Mudah-mudahan di depan potensi alam yang ada di Giri Kencana sukses bersama Pak Haji Nur Sanyo. Terima kasih. Satu lagi Pak, belum putus ini. Bagaimana dengan komunitas teman-teman di pesantren, di desa-desa lain apakah nanti bisa bergabung ke daerah Giri Kencana Pak? Insya Allah saya optimis sekali. Malah kemarin saya bertemu dengan salah seorang tokoh di pesantren, di Tasik Malaya dan saya mohon izin bahwa saya akan mengembangkan potensi alam ini dan Bilo sangat merestui sekali bersama anak-anak ansur, bersama dengan anak-anak muda di sana Tarang Taruna. Sangat men-support sekali dan insya Allah ini akan kita jadikan tonggak awal untuk perubahan anak-anak kita di sana. Mohon kesannya, gimana nih kira-kira nata kayak gini nih? Akan gampang atau mudah kira-kira nih? Mudah Pak. Mudah ya, hanya perlu kebiasaan ya Bu ya. Ya Bu, ini kan baru pertama kali nyoba. Betul. Nah ini ada yang spesial, disini saya ketemu Bang Adam Suseno, tapi nggak sama Mbak Indul. Bang Adam Suseno nggak sama Mbak Indul. Beliau ini Jawa Timur, tapi tadi nggak ngikutin prosesnya, sehingga menatanya ngawur-ngawur gini. Tadi nggak ngikutin soalnya nih, sehingga kayak nabur bunga. Nanti akan kita ulang lagi. Ini biar nasinya yang kurang ditapasapapapapapapa. Ditapasapapapapapapa. Siap. Ini Pak Adam Suseno dulu yang biar jemur. Pak Adam menyemuri ceritanya ya Pak Adam ya Jadi teman-teman di sini konsentrasinya sudah luar biasa Sangat serius, sangat antusias untuk pelajari ini Bu, dengan bu siapa bu? Bu Waswati Bu Waswati ini ternyata dari tadi saya perhatikan Sudah belajar menggulung terus nih Kayaknya beliau sudah biasa diproduksi Katanya pernah menjemur kerupuk Nah sekarang ini ternyata menjemur daun talas bening Saat melangkat, sangat familiar sekali dan mudah Semangat ya Bu Masuk Yang besar bawah ke atas Sama ini kecil dan mudah kecil-kecil Oh gitu Di harga ini semua Iya Bentar bungkusnya Langsung ditaruh ya Pakai tali rapi yang bisa Tapi 10-10 ya? Ya 5 atau 10 boleh Tergantung besar kecil daunnya Pak Dan nanti berdirinya seperti ini Oke kita ke Kebun Selatan Seperti itu kebun-kecilnya jelas Netes ya Dwi? Airnya netes Kencengan Kalau gini yang tercari Dijayi ya tetap akan kekuk Oh di gulungan gitu Oh di gulungan gitu Oh di gulungan gitu Jadi siap untuk kebuahnya Disiapkan Langsung buang bawang ke bawah Gak apa-apa Nah Jadi Proses yang dilakukan Pak Pembangi Sorter bagaimana Yang memang belum layak Untuk dirajang Dibingkirkan buang ke bawah dulu aja Terakhirnya nanti bisa diperangkan kembali Kalau enggak Ini naruhnya Jangan sampai putus Pak Ngambung putus Ini kan sini Ini tipe atas Ayo leader silahkan tanya Yang paling dekat Mas siapa nih Pak Rodin tolong Tanya yang enggak bisa Yang enggak tahu Enggak boleh terputus Harus tanya sampai detail Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa